Persebaya Surabaya Persebaya negatif di dua laga terakhir juga menjadi bahan evolusi tim pelatih agar bisa melaih hasil positif kalah jumpa PSIS Marang. Lini depan menjadi fokus perbaikan karena hanya mampu mencetak delapan gol dari delapan laga yang telah dilalui. Menurut pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster, lini serang tim asuhannya mendapat sorotan karena belum bisa tampil maksimal. Pemenahan dan latihan untuk barisan penyerang juga dilakukan agar bisa memanfaatkan peluang menjadi gol. Selain itu, dukungan supporter yang positif sangat dibutuhkan Bajul Ijo untuk meraih hasil yang lebih baik. Itu maksudnya kepercayaan berkembang. Kita tidak bisa memiliki itu. Bonik Bonita, kita harus mencetakkan peluang kita dalam situasi positif karena kita dalam situasi yang baik. Kita masih mengembangkan poin dan perkembangannya sudah meningkatkan. Cuma penelitian, saya tahu setelah kita mendapatkan peluang, kita akan mendapatkan peluang peluang. Kita memiliki kepercayaan di peluang karena peluang memiliki kualitas. Hasil negatif di dua laga terakhir membuat Persebaya Surabaya harus turun dari puncak lastman sementara dan tertahan di posisi keempat dengan rakyat 18 poin. Laga PSIS Semarang menjamu Persebaya Surabaya akan digelar di Stadion Kapten Iwayandip Tagianyar Sabtu sore.